Hai assalamualaikum Hai semua bertemu lagi dengan dapur mam acah pada video kali ini dapur mam acah akan membuat brownies kukus ini resepnya recommended banget buat dicoba dan dijamin anti gagal membuatnya mudah tanpa mixer dan tanpa oven mau tahu resep dan cara membuatnya simak video berikut jangan lupa di like di komen di share dan di subscribe bagi yang belum subscribe selamat menonton Hai pada video kali ini dapur mam acah akan membuat brownies kukus langsung saja ke bahan-bahannya yang pertama ada gula pasir sebanyak 220 gram 200 gram tepung terigu saya menggunakan sekitiga coklat biru sudah saya ayak 50 gram coklat buku 1 butir telur ayam 1 bungkus vanili setengah sendok teh garam setengah sendok teh baking soda dan 1 sendok teh baking powder 150 ml minyak goreng 300 ml susu cair saya menggunakan susu full cream kemudian untuk browniesnya nanti mau saya kukus dan saya cetak dengan menggunakan cetakan yang ada oke langsung saja kita ke tahap yang pertama masukkan gula pasir telur vanili ini saya tidak menggunakan mixer ya ini cuma saya kocok lepas aduk sampai gula dan telurnya menyatu aduk sampai gula dan telurnya menyatu kemudian masukkan susu cair aduk kembali sampai rata masukkan adonannya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk setelah tercampur masukkan minyak sedikit demi sedikit sambil terus diaduk oke kalau sudah olesi cetakan dengan sedikit minyak biar tidak lengket oke selanjutnya isi cetakan dengan adonan seperti ini ya ini sebetulnya sudah pernah membuat karena rasanya enak jadi pengen bikin lagi buat canilan sore hari yungklat banget dan ini cara membuatnya mudah sambil mengisi sudah saya siapkan pengukusnya ya oke ini airnya sudah mendidih ini agak miring ya kemudian kukus kurang lebih 15 menit oke ini tampilan dari brownies yang sudah matang sekarang kita angkat dulu lanjut yang kedua brownies kukusnya sudah jadi ini nanti ini nanti mau saya kasih topping krim sama keju oke selanjutnya browniesnya mau saya kasih topping keju dan krim langsung saja dikasih krim seperti ini ini tadi krimnya tepu ya karena saya taruh di kulkas oke selanjutnya dikasih taburan keju oke dan keju oke 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 Cantik sekali Dan ini recommended banget Buat dicoba Dijamin Bronisnya anti-gakar Buatnya simple banget Gak pake mixer Gak pake oven Jadi saya jamin semua Bisa membuat bronis yang Enak dan mantap Untuk toppingnya bisa sesuai selera Oke terima kasih Sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, di komen, di share Dan di subscribe bagi yang belum subscribe Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Dan dukung terus channel Dapur Mam Aca Supaya terus berkembang Semoga video ini Bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy cooking